assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku eva damaya nah temen-temen kali ini aku mau ngebahas yang lagi rame banget atau lagi viral banget nih dimana pas tanggal 29 kemarin itu whatsapp itu muncul dengan statusnya di perangkat-perangkat kita nah apa sih maksud whatsapp membuat status itu nah apa aja isinya dan apa aja sih maksudnya nah aku juga mau bahas disini apakah status itu bahaya atau enggak gitu soalnya di sekitaran aku pun juga pada nanya ini apa sih maksudnya isinya kayak gini bahaya enggak sih apa ngerugiin enggak sih buat kita pengguna whatsapp nah kalau misalkan temen-temen penasaran juga tonton terus video aku dan jangan lupa like and subscribe ya videonya nah langsung aja temen-temen kita ke pembahasannya sedikit mengingat nih kemarin itu pertanggal 29 Januari itu whatsapp itu mengirimkan pesan hampir ke seluruh pengguna whatsapp ya pesannya itu ada empat nah dikirimnya itu aku enggak tahu pastinya jam berapa mungkin dini hari soalnya jam 3 malam aja aku buka handphone itu udah ada nah apa aja sih isi pesannya itu kita bahas ya di pembahasan kali ini nah soalnya temen-temen aku saudara hampir semua orang tuh pada nanya ini tapi kenapa sih gitu bahaya enggak sih soalnya di beberapa status di Facebook itu itu rame banget gitu katanya yang bakalan ngeganggu privasi kita segala akun bank atau apa aku juga enggak ngerti maksudnya apa soalnya dalam bahasa Malaysia waktu aku lihat itu nah disini kita langsung aja bahas ya nah pesan yang pertama itu seperti ini nah bunyinya itu adalah whatsapp sekarang membagikan informasi di status disini anda dapat mengetahui informasi dan fitur lain nah mungkin maksud pesan disini adalah whatsapp itu akan lebih transparan kalau misalkan ada peraturan atau privasi atau kebijakan-kebijakan yang akan whatsapp keluarkan nah jadi enggak langsung nih tapi temen-temen whatsapp itu kalau seandainya ada sistem baru ada kebijakan baru dia itu bakalan menghubungi kita mungkin dengan cara status kayak kemarin nih nah begitu jadi disini itu dia cuma mau ngasih tahu kayak gitu temen-temen yang nomor satu itu nah yang nomor dua kita lanjut ke nomor dua ya disini bunyinya kayak gini nah itu isinya satu hal yang tidak baru adalah komitmen kami terhadap privasi anda nah mungkin si whatsapp itu mau mengklarifikasi nih soalnya akhir-akhir ini tuh banyak banget kabar yang simpang siur yang negatif ya soal whatsapp gitu kan dan itu juga belum tentu kebenarannya nah disini whatsapp itu cuma mau mengkonfirmasi itu semua ke kita biar kita itu mungkin tidak panik atau kita itu tidak terlalu apa ya tidak terlalu pusing soal apa ya isu-isu di luar gitu nah lanjut lagi ke status whatsapp kemarin yang nomor tiga itu bunyinya whatsapp tidak dapat membaca dan mendengarkan percakapan pribadi anda karena percakapan tersebut terinskripsi secara end to end nah maksud disini adalah whatsapp itu punya metode nih temen-temen metode komunikasi dari satu sistem atau dari perangkat satu ke perangkat lain nah jadi whatsapp itu ngelindungi apapun percakapan kita ke perangkat lain juga gitu jadi contohnya temen-temen itu ngirim find, ngirim dokumen, foto atau video atau video call juga itu temen-temen itu diamanin atau dilindungi oleh pihak whatsapp tersebut nah jadi temen-temen tuh gak usah khawatir ya nah jadi yang nomor empat yang nomor empat itu statusnya cuma nanti kan informasi terbaru lainnya dari kami nah aku kasih kesimpulan aja nih ke temen-temen semua jadi tujuan whatsapp kemarin bikin status seperti itu tuh ke kita hanya untuk mengklarifikasi mungkin mengklarifikasi berita-berita yang beredar di luar sana soal whatsapp ya soalnya katanya ada yang bilang ini itu bahaya dengan cara buka status itu itu bakalan ngeretas inilah itulah nah tepat-tepat itu gak usah khawatir jadi whatsapp itu hanya ingin membagikan informasi aja kepada pengguna whatsappnya biar gak ada kesalahpahaman gitu nah jadi temen-temen gak usah khawatir ya nah bila kalau seandainya temen-temen punya pengalaman nih atau kepanikan temen-temen kemarin soalnya wajar banget ya soalnya di facebook itu udah banyak banget berita yang simpang siur soal ini nah temen-temen gak usah khawatir pokoknya nah ini tuh aman ya temen-temen nah jangan lupa ya kalian bisa komentar di bawah pengalaman kalian atau keluarga kalian gara-gara status seperti ini gitu nah gitu aja temen-temen semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama ya